Ya guys, kembali lagi bersama dengan Diyar. Kalau kemarin saya udah spill di Instagram kalau saya mau bikin video tentang Moto X50 Ultra atau Moto H50 Ultra. Nah, ternyata kameranya uh, oke juga guys. Ya udah deh, gak pake banyak cincong, langsung aja kita bahas si Moto X50 Ultra ini gimana soal desainnya, performanya, buat main game juga, dan tentu di kameranya juga. Yuk langsung aja kita bahas sekarang Lego! Oke, jadi boxnya kayak gini guys ya. Warna hitam, liat. Moto X50 Ultra ada tulisan ini guys. Saya suka sama box yang hitam sebenernya ya. Box hitam terus agak-agak samar-samar gitu logonya. Jadi keliatan lebih elegan atau gimana gitu ya. Dan, kita liat juga disini ada tulisannya nggak tau tulisannya Mandarin. Oke, disini ada tulisannya Lenovo. Dan disini ada nomor IMEI. Dan ini saya ambil yang varian RAM 12GB. Internal storage-nya 512GB nih guys. Dan dibalik ini nggak banyak informasi apa-apa. Cuman ya ini Dolby Atmos, Hi-Res Audio. Dah! Seperti itu aja, langsung aja kita buka. Yuk! Mantap! Moto X50 Ultra atau Moto X50 Ultra 5G. Oke, kita liat dulu di... Eh, kalau nggak salah. Oh, kan disini juga ada guys boxnya. Dan disini, ini katasnya nempel ya guys ya. Nggak bisa diambil. Oke, kita liat. Di boxnya ini dapat apa aja. Hei, lumayan nih. Bisa buka begini. Tumben nggak dari sini ya. Nah, disini dapet buku panduan singkat. Dalam bahasa Mandarin ya. Kemudian disini dapet sim trayektor. Bentuknya lucu nih guys. Bentuknya kayak begini. Lumayan ya. Aneh ya. Tapi ya asik sih. Saya suka yang baru-baru gitu guys. Nggak monoton ya. Ngebosenin. Kalau monoton. Nah, ini juga dapet kartu garansi. Kemudian disini dapet Nah, dapet casing. Bentuknya kayak gini guys. Dari hard case. Dan ini nggak transparan ya. Semi-semi transparan gitu tuh. Ini kalau di kamar mandi bagus guys. Kalau ditempelin kan jelas. Nah, di menjauh dia burem. Tuh. Jadi kalau kita lagi mandi itu nggak kelihatan. Di dalam. Kalau kita nempel-nempel ke kacanya baru kelihatan. Ih, ngomongin apa sih? Jadi ngomongin kamar mandi. Oke, dalam boxnya ini dapet apa lagi? Iya, tentu dapet kabel charger. Ini warna hitam ya. Dan tentu udah type C dong. Zaman sekarang ya. Kemudian ini dapet kepala charger. Oke, colokannya warna orange. Ini, oh, 125 Watt. Wow, keren ya. Tumpen ditulis nih. Gede-gede 125-nya ya. Mantap, mantap. Dan nggak ada apa-apa lagi ya. Langsung aja kita bahas ke si smartphone-nya. Ini dia, Moto X50 Ultra. Oke, kita lihat. Iya. Oke. Kita lihat. Pertama-tama nih. Layarnya kiri-kanan udah curve nih ya. Tuh. Ya, ini juga namanya Moto X50 5G ya. Ya, benar. Bukan itu guys. Warnanya, lihat nih guys. Wih, dih. Warna kayu guys. Ini kalau ditolah di sini kayak samar-samar ya. Ini kayu, ini kayu. Gitu ya. Cuman nih kayunya kayu terang ya. Coklat di sini tuh. Nah, sini samar nggak sih? Nyamar ya dikit-dikit. Oke, sebelum kita bahas soal desain, kita lihat dulu sim tray yang dipakai dari Moto X50 Ultra ini. Dia seperti biasa ya. Flexhip, dual nano sim, nggak menyediakan slot micro SD. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal desainnya guys. Di sebelah sisi sini ada tombol power on-off, tombol volume pengarah suara, 22 garas antena. Dan ada lubang microphone. Kita lihat frame-nya kayak gini guys. Manis ya. HP dengan layar melengkung, kiri-kanannya tuh kalau dari samping manis tuh guys. Iya. Kita lihat bagian atasnya. Oke. Nih, lengkap nih guys. Ada microphone, 22 garas antena, dan ada speaker. Kemudian di sini ada tulisannya Dolby Atmos. Nih guys, terbalik. Nah, oke. Dan di sebelah sisi sini kita lihat polos aja, cuman ada dua buah garas antena. Di bagian bawah ini ada speaker, dua buah garas antena, port type C, microphone, dan slot SIM tray yang udah kita buka tadi. Dan di bagian belakang ini, ada tiga buah kamera yang angker ya menurut saya ya. Dan ada LED flash-nya dan logo Motorola-nya kayak begini. Ini kayak celong ke bawah ya, kayak cekung gitu. Padahal enggak nih guys, ini datar nih. Ini efek dari warna aja. Dan di bagian depannya ada satu buah lensa selfie dan ada earpiece-nya. Dan langsung aja kita nyalain. Wih, Helomoto. Bagus guys. Bagus. Depannya biasanya kan orang cuman logo dan blank hitam ya. Ini langsung awal-awal dikasih wallpaper. Wih, gini dong. Ini saya, wih, animasinya cuy. Jadi, guys, kita lihat tampilan screen lock-nya. Wih, masuk ke homescreen. Wih. Ini bezel kiri-kanannya dia cukup tipis. Dan atasnya juga tipis, bawah juga tipis. Ini keren sih. Dan yang paling mencolok adalah memang di layar edge-nya ya. Di layar lengkung di kiri-kanannya. Biasanya saya enggak gitu suka sama HP yang layar lengkung kayak gini. Tapi ini kok beda ya? Ini kok saya jadi agak suka ya? Kenapa ya? Apa karena ini terlihat fresh gitu ya? Dari mulai warna cover belakang yang beda. Terus, ini ramuannya enak sih dilihat. Tuh guys. Kalau kita pikirkan-pikirkan ini juga dia enggak nyentuh banget si layarnya ya. Enggak mengganggu sepertinya. Kalau begini-binikan kadang suka layar udah goyang-goyang tuh ya. Kepijit sini lah, kepijit sini. Ini enggak nih guys. Oke, menarik sih. Rapi. Bezel-nya juga cantik. Oke, jadi si Moto X50 Ultra ini memiliki dimensi dengan panjang 161,1 mm. Lebar 72,4 mm. Dengan ketebalan 8,6 mm. Beratnya 197 gram. Jadi di bawah 200 gram termasuk kategori smartphone yang ringan nih guys. Dan compact bentuknya. Ini enggak berasa bongsor, enggak berasa gede gitu ya. Enak di tangan nih guys. Dan Moto X50 Ultra ini memiliki bentang layar 6,7 inch dengan jenis layar violet 1 billion color 144Hz loh. Wow, bukan 120Hz lagi nih guys. Lihat, ada tuh pilihannya tuh. Mau auto 60, 120, atau 144Hz. Gila ini Motorola. Nah, untuk benchmark dari Moto X50 Ultra ini seperti apa? Yuk kita lihat. Mulai dari Antutu benchmarknya mencapai skor 1.591.317. Oke, ini kenapa enggak terlalu tinggi ya? Penasaran saya sama chipsetnya. Ya, dia ternyata pakai chipset Snapdragon 8S Gen 3. Dengan GPU-nya Adreno 735. Oke, mungkin menurut saya ini supaya harganya terjangkau. Tapi performanya enggak kalah juga. Makanya dia pakai Snapdragon 8S Gen 3. I see. I see. Menarik, menarik. Saya semangat nih sama Moto X50 Ultra ini. Untuk baterainya 4.500 mAh. OS-nya udah Android 14 ya. Yang terbaru untuk konektivitinya. GPS ada, Wi-Fi 6. Bluetooth ada, NFC ada, fingerprint ada, biometric face juga ada. Mantap gitu dong. Sekarang kita lihat Geek Bensik-nya. 2016 untuk single core-nya. Dan 5.290 untuk multi-core-nya. Kemudian untuk 3DMark-nya. Solar Bay-nya 5.285. Tapi slingshot dan white life-nya max out. Ini menandakan kenceng sih. Yaudah, langsung aja kita coba main game aja ya. Genshin Impact supaya kita tes performa dan FPS-nya seperti apa. Nah guys, ini udah masuk gamenya Genshin Impact. Dan kita lihat ini kualitas gambarnya detil banget dan enak ya. Kita lihat ini saking bezel tipisnya tuh enak banget ya. Dan ini mulus banget tuh. Seng, 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 seng. Kita lihat settingan grafiknya. Dia pakai apa. Ya, rata kanan ya. High, high, highest 60 fps. Ya. Uh, mantep nih. Langsung aja deh kita cari musuh. Di sana kayaknya ada musuh tuh. Halo. Yuhu. Ya. Oke. Nih. Iya loh. Mantap. Waduh. Dilempar api cuy. Oke, sini. Ayo. Mana nih yang lempar api? Sini. Waduh. Dilempar api terus nih. Iya. Iya. Hmm. Loh. Keluarin jurus maut. Hmm loh. Hmm. 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 Loh. Berani-beraninya ya. Hmm. Hmm. Oke. Jadi sama tim saya di tes FPS-nya nih guys ya. Main game Genshin Impact dengan Moto X 50 Ultra. Settingannya highest 60 fps selama 6 menit. Itu di game ini masih bisa kita mainkan dengan cukup baik. Meski FPS-nya kurang stabil di 40 hingga 50 fps saat kita tes. Dengan FPS rata-ratanya di 46 fps. Dan FPS terendahnya di 40 fps saat bertemu musuh. Dengan suhu maksimal di 41 derajat celcius. Oke. Menarik ya. Nah untuk GFX Band dari Moto X 50 Ultra ini. Aztek Ruin OpenGL high tiernya di 61 fps. Aztek Ruin Vulkan high tiernya di 63 fps. 1080p car chest offscreen-nya di 108 fps. 1080p Manhattan offscreen-nya di 278 fps. T-Rex offscreen-nya 470 fps. Dan performa CPU saat kita tes menggunakan aplikasi CPU. Trotting test selama 30 menit mendapatkan performa rata-rata di 70%. Dengan performa maksimal di 90% bisa bertahan di 7 menit awal. Menit berikutnya performa stabil di 70% sampai di menit ke 30. Untuk touch sampling rate-nya maksimal di 250Hz saat kita tes menggunakan aplikasi touch sampling rate tester. Maksimal sentuhan yang bisa diterima layar adalah 10 jari. Dan sensor yang ada di Moto X 50 Ultra udah lengkap dan semua berfungsi dengan baik. Pemakaian baterai di Moto X 50 Ultra ini disettingan layar 144Hz. Kita pakai untuk menonton video dengan kualitas 1080p sekitar 30 menit. Baterai berkurang 3% dari 85 turun ke 82%. Berikutnya kita gunakan scrolling-scrolling tiktok dan instagram kurang lebih 30 menitan baterai berkurang 4%. Dari 81 turun ke 77%. Dan kita coba bermain game Genshin Impact dan Paji Mobile kurang lebih 30 menitan baterai berkurang 10%. Dari 73 turun ke 63%. Nah sekarang kita bahas kamera dari Moto X 50 Ultra ini. Ini yang paling saya nanti-nantiin ya. Dia memiliki 3 buah kamera tuh guys. 50MP f1.6 main camera. 64MP f2.4 untuk periscope telephoto. 50MP f2.0 untuk ultrawide. Kemudian lensa depannya ini gak nanggung-nanggung loh. 50MP f1.9. Yuk kita lihat hasil contoh jembatan foto. Dan rekod video dari Moto X 50 Ultra ini sebagai berikut. Ya guys ini saya ngerekam pakai kamera belakang. Dari Moto X 50 Ultra formatnya Full HD 30fps. Lihat guys tekstur langitnya bagus banget ya. Dan kita ubah ke lensa ultrawide. Jebret bagus banget. Dan kita coba sambil lari. Hop. Hop. Ya jalan lagi. Aduh susah ya. Lari atau jalan di pasir ternyata guys. Back lensa normal. Zet. Hmm. Keren banget cuy. Ya ini Full HD 60fps guys. Lihat tuh guys. Awannya indah banget. Gila nih. Ini 4K 30fps guys. Dan ada lensa ultrawidenya. Di 4K 30fps. Cukup lebar juga ya. Mantap nih. Back lensa normal. Zet. Seberat ya ini 4K 60fps. Jadi di 60fps itu enggak ada lensa ultrawide ya. Full HD juga sama tadi. Oke. Bagus guys. Nah ini pakai kamera depan dari. Moto X50 Ultra. Formatnya Full HD 30fps. Ini kamera depan. Gimana guys. Coba kita lihat. Di sini awan. Awannya guys. Teksturnya jelas banget. Wajah saya juga jelas. Ini di depan saya juga jelas. Mantap. Jepret ya. Ini 4K 60fps. Cuman maksimal di video. Full HD 60fps. Enggak bisa ke 4K ini guys. Di Moto X50 Ultra. Tapi sih kualitasnya bagus. Bagus banget kualitasnya guys. Panas suik. Tuh. Lihat. Lihat ini indah banget. Mantap. Ya ini guys. Sekarang saya ngerekam P kamera belakang dari. Moto X50 Ultra. Formatnya Full HD 30fps. Di malam hari. Wow. Detil banget. Cerah banget. Tajem. Waduh. Malam hari ini guys. Oke. Kita lihat di sana. Oke. Wah. Ternyata ini guys. Kita coba sambil jalan ke sana. Wih. 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 Mantap banget cuy. Nah ini P kamera depan dari Moto X50 Ultra. Formatnya Full HD 30fps. Wih. Mantap cuy. Dan. Ini. Jernih banget guys. Wow. Jernih di saya. Jernih di belakang sana. Keren ini Moto X50 Pro. Eh. Moto X50 Ultra. Bener kan? Ya kan? Kalian pasti juga setuju kan. Kalau ini kamera. Malamnya. Keren. Mantap. Ternyata. 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 Ya guys, sebelum saya lanjutin videonya, saya mau infoin ke kalian, kalau kalian mau beli gadget atau smartphone, kamu bisa belinya dibeli-beli. Kenapa? Karena kamu bisa menikmati layanan cicilan 0% sampai 6 bulan tanpa biaya admin. Ini bisa membuat keuangan kamu jadi terkendali ya tanpa harus jor-joran. Atau kamu juga bisa bikin cicilannya sampai 24 bulan, tapi tentu ada biaya tambahan ya. Dan kenapa harus belinya dibeli-beli? Karena barangnya ori 100% no tipu-tipu. Seperti saya aja nih, sering banget nih beli belanja dibeli-beli. Saya mau tes sensor fingerprint yang ada di layar dari Moto X50 Ultra ini. Kita mulai setup. Using a screen protector. Oke. Kita mulai touch. Uh, oke. Ini sekali touch ya. Oh, tetap ya. Ada beberapa kali. Tadi saya kira sekali touch kok langsung oke ya. Done. Oke. Sekarang kita lanjut ke face unlock. Ya, ini proses perkembangan wajah. Uh, suruh lepas guys kacamata katanya. Oke. Done. Sekarang kita coba ya sensor fingerprintnya dulu nih guys. Ya, teluncuk gak mau. Jari tengah gak mau. Jempol. Uh, mau cuy. Jadi kalau misi screen off. Halo? Mana? Ya. Hmm. Mantap. Kita lihat. Swipe. Kita intip. Ih, langsung kebuka. Jangan, jangan, jangan. Saya intip dulu. Swipe. Dia gak mau. Intip. Wih, dih. Mantap. Oke, kesimpulan saya sama Moto X50 Ultra ini atau Moto Edge 50 5G ini adalah. Pertama soal desain ya. Saya suka. Walaupun ini pake layar curve. Biasanya saya kurang kayak gimana gitu. Tapi ini saya suka. Mungkin kemasannya terlalu bagus atau kemasannya pas buat saya. Bezelnya tipis. Kemudian nih, cover belakangnya. Yang penting nih guys. Dari kayu. Jadi kita tuh gak bosen ya. Lihat. Dari kayu. Kayak gini nih. Saya suka sama inovasi-inovasi baru. Jadi semangat saya ya. Buat nge-review. Gimana menurut kalian? Desainnya bagus gak? Nah, kalau soal performa sih. Iya kan dia pake chipset-chipset Fs Gentry ya. Jadi yang pertama, atutunya gak bisa melonjak jauh, tinggi. Dan FPS-nya sih gak bisa bertahan di tinggi ya. Walaupun juga gak ngedrop-nrop banget. At-FPS rata-ratanya tadi main game Genshin Impact di 45 fps. Gak ngedrop banget sih. Cuman gak bisa bertahan tinggi juga gitu ya. Kemudian untuk soal kamera. Nah, kameranya ini, ini bahaya di kelasnya. Ngerti gak? Jadi, Moto X 50 Ultra ini kameranya bagus di kelasnya. Perfect di kelasnya. Saya suka. Hati saya suka nih sama kamera Moto X 50 Ultra. Tapi memang ini gak bisa ya. Belum bisa ngalahin sama smartphone-smartphone yang kameranya killer tuh. Kayak Xiaomi 14 Ultra misalkan. Atau Vivo X Fold 3 Pro. Atau Huawei Pura 70 Ultra. Nah, itu kelas berat. Kelas berat ya. Dan juga mereka rata-rata pake chipset yang kenceng banget ya. Dan ini, iya agak sedikit load. Speknya cuman kameranya. Buh! Saya suka ini guys. Bokehannya itu rapi banget. Saya suka sama kamera-kamera yang bokehnya rapi. Karena buat foto itu jadi kayak, hmmm, bagus untuk dilihat gitu ya. Nah, untuk minusnya apa sih bang? Minusnya sih sebenarnya gak ada terlalu gimana-gimana ya. Mungkin agak sedikit anget aja ya. Kemudian ini gak ada jack audio ya. Terus, udah sih. Itu aja menurut saya. Dan, satu lagi mungkin ini gak tau apakah masuk Indonesia apa enggak ini. Tapi saya belum nyobain tadi nih guys. Ininya, casingnya. Nih, casingnya coba kita pasang ya. Nah tuh guys, kayak gitu casingnya. Menarik juga ya. Masih bisa kelihatan tuh. Cover belakangnya dari kayu. Oke, menarik. Oke guys, demikian video mengenai Moto X50 Ultra ini. Semoga bisa menambah pasang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Hati saya ngelirik nih sama Moto X50 Ultra. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.